Aksi pencurian sebuah motor di Palembang, Sumatera Selatan mengalami kegagalan. Pelaku yang sempat berhasil membawa malah dari motor tiba-tiba terjatuh karena tidak mengetahui ada kunci tambahan di ban depan. Meski berhasil kabur dari kejaran warga, namun pelaku dapat ditangkap oleh polisi yang berpatroli. Inilah aksi pelaku pencurian yang sedang mengamati situasi di sekitar motor buruannya. Aksi pelaku sempat terhenti karena khawatir niatnya diketahui warga. Setelah dirasa aman, pelaku langsung mengeksekusi sebuah motor yang tengah diparkir. Dengan menggunakan kunci letter T, pencuri ini berhasil menjebol kunci kontak dalam hitungan detik. Namun saat akan melarikan motor curiannya, tiba-tiba ia terjatuh. Pelaku tak mengetahui adanya kunci tambahan yang terpasang di cakram remban depan motor. Pemilik motor yang memergoki upaya pencurian berteriak minta tolong. Warga pun beramai-ramai mengejar sang pencuri. Meski pelaku dapat meloloskan diri dari kejaran, namun ia tertangkap oleh polisi berpatroli. Karena kembali berupaya kabur, polisi terpaksa melepaskan tembakan ke kakinya. Pelaku yang diketahui bernama Iwan ini ternyata seorang residivis kasus curanmor dan senjata tajam. Pria bertato ini tidak menyadari kalau ada kunci tambahan di motor incarannya. Selain motor korban, petugas mengamankan jaket serta kunci letter T dari tangan pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews, melaporkan.